Kasus harian COVID-19 per kamis kemarin mencapai 27.000 kasus. Apakah akan terjadi lonjakan kasus melebihi varian Delta pada bulan Juni-Juli tahun kemarin? Sudah bergabung bersama kami epidemiolog dari Griffith University, Dr. Diki Budiman. Selamat siang, Dr. Diki. Selamat sore, Wilson. Waktu Australia. Baik. Dok, saat ini kasus harian COVID-19 sudah mencapai 27.000. Apakah ini artinya Indonesia ini sudah masuk gelombang ketiga? Sudah jelas ya, bahkan sejak beberapa waktu lalu ya. Jadi bicara masuk gelombang ketiga tentu tidak mudah memang dipahami oleh banyak orang ya. Dan salah satu yang bisa menjadi ukuran adalah adanya penambahan dari angka reproduksi, efektif ya, kemudian juga test positivity rate yang biasanya dua kali meningkat. Mau itu 7 hari, mau itu 14 hari. Dan itu sudah terpenuhi untuk konteks Indonesia. Kemudian juga bahwa ingat kalau bicara angka atau bicara masuk ke gelombang baru itu umumnya kalau di trend COVID ini ada jeda 3-4 bulan dari sebelumnya ya. Dan ini juga sudah terpenuhi ya untuk trend seperti ini. Dan ketika kita melihat sudah mulai ada kematian, ketika kita sudah melihat ada orang masuk ICU atau rumah sakit, sebetulnya itu sudah menunjukkan ada indikator telat namanya. Jadi kita nggak boleh sebenarnya menunggu misalnya, ini nanti cara misalnya PTM. PTM kalau menunggu anak-anak masuk, ada yang masuk rumah sakit, kita turun meninggal, ya itu sudah telat. Nah inilah sebabnya dalam prinsip pengendalian pandemi itu selalu preemptif ya. Jadi dicegah, jangan menunggu lunjakan. Dan ini sebenarnya sudah di anak tangga awal dan sudah agak serius ya. Dan jumlahnya jelas kalau melihat kecepatan karakter dari Omikron ini yang bisa 4 kali lebih banyak dari Delta ya tentu jauh lebih banyak di masyarakat bisa. Saya sampai bisa 10 kali memang dari angka yang ditemukan pemerintah. Baik Pak Diki, tapi kemarin memang Presiden Joko Widodo minta dievaluasi kebijakan-kebijakan ini. Tapi lagi-lagi kementerian ini masih cukup lama seperti yang mengambil keputusan untuk mungkin mengulang kembali, mengevaluasi kembali level kebijakan di masing-masing daerah. Menurut Pak Diki ini sendiri apa yang menyebabkan mungkin pemerintah pusat dengan kementerian ini tidak sinkron untuk menjalankan atau mengevaluasi kebijakan. Sehingga begitu lama untuk meluarkan kebijakan terhadap leveling di masing-masing wilayah Pak Diki. Ya ini yang memang jadi selalu masalahnya di kita ini adalah masalah koordinasi ya. Kalau bicara misalnya merespon situasi terkena Omikron, bicara misalnya kembali ke pelonggaran-pelonggaran maupun PT maupun aktivitas lain. Ini bicara ada unsur atau indikator yang simpannya dari kesehatan, ada yang juga dari sisi misalnya kementerian dalam negeri. Atau misalnya sektor teknisnya misalnya Pementerian Pendidikan Nasional. Nah ini pada tataran pelaksanaan di bawah, ini nggak sinkron memang. Ya tidak atau belum ada kesinkron. Padahal ini sudah lama ya. Nah tentu ini Pak Presiden mendapat laporan ini saya kira harus direspon cepat ya oleh kementerian teknis. Khususnya tentu dikoordinasikan oleh koordinator apa di Jawa Bali kan main kopa investasi. Dan juga luar Jawa Bali jangan menunggu Jawa dulu. Jadi pada level di lapangan, sembari ini dikoordinasikan sebetulnya menurut saya jangan menunggu kali aksi itu nggak akan terlalu lama kalau menunggu koordinasi antar kementerian lembaga ini. Yang harus dilakukan adalah tetap prinsipnya adalah penguatan diidentifikasi dalam hal ini deteksi dini, penguatan di dalam protokol kesehatan disampaikan Pak Presiden sebetulnya di 5M ini. Dan di sini kita masih banyak PR sebetulnya, terutama misalnya dalam pembatasan-pembatasan aktivitas dan mobilitas. Baik Nas, sebenarnya saat ini kalau untuk warga sendiri sepertinya sudah sadar dan sering tes lagi tanpa harus disuruh pemerintah. Karena saat ini untuk lokasi-lokasi tes sudah antri begitu Pak Diki. Tapi kalau kita melihat sepertinya memang pemerintah ini masih galau karena kemarin saja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta langsung kepada Pak Luhut Bin Sarpanjahitan supaya PTM dihentikan. Namun Pak Luhut menyatakan untuk tidak dulu, tetap PTM 100%. Apa pertimbangan dari Luhut Bin Sarpanjahitan sehingga memaksa untuk PTM 100% padahal sudah banyak klaster sekolah? Nah pertama tentu beliau pun nanti yang lebih tahu jawabannya, tapi kalau saya melihat ya begini ya, saya menunggu ya, ini analisa saja. Bahwa saya khawatir ada persepsi pertama tentang bagaimana seriusnya Omikron ini. Karena di awal-awal munculnya Omikron ini kan yang mengemukakan bahwa ini adalah virus yang semakin lemah. Nah ini yang salah, bahwa ini terkesan mild atau ringan itu sebetulnya karena pengaruh vaksin. Ini pas nih, gambarnya kita lihat lagi vaksin. Itu manfaat vaksin yang membuat si virus ini ketika infeksi seseorang yang divaksin, dia tidak bergerjala parah. Nah ini pesan pentingnya. Tapi pada orang yang tidak divaksin, itu kita bisa lihat di Amerika, kematian bisa ribuan sehari, juga termasuk kehunian rumah sakit yang bisa membebani, bahkan bisa lebih dari delta. Jadi ini pertama. Kedua, kalau ini masih benak para pengambil kebijakan bahwa ini jangan khawatir, nanti juga akan berlalu sendiri, ataupun biar bahkan, saya khawatir, ini bahkan dianggap ada sebagian menganggap bahwa ini biar terinfeksi, nanti punya kekebalan. Nah ini yang berbahaya. Karena virus ini sekali lagi, SARS-CoV-2 ini tidaklah melemah. Evolusi virus penyembah wabah itu 50 tahun saja belum tentu melemah, seperti virus HIV-AIDS misalnya ya. Kemudian harus diketahui, bagaimana mau disebut lemah Omikron ini. Bahkan faktanya dalam waktu kurang dari 10 minggu loh. Wilson, ini baru dinyatakan dan disampaikan pada dunia, ini ditemukan secara resmi, itu angka infeksinya sudah 90 juta. Mengalahkan apa? Mengalahkan angka infeksi tahun 2020 sepanjang tahun. Coba yang 10 minggu mengalahkan 12 bulan. Kemudian angka kematiannya terus meningkat. Itu pun bisa mengalahkan yang tahun 2020. Nah ini satu fakta bahwa ini bukan ringan. Bahkan kalau bicara PTM, kenapa saya dorong 100% untuk DKI yang menjadi battleground kita ini? Karena DKI paling rawan saat ini. Karena bicara dampak Omikron pada anak, terutama yang di bawah 6 tahun, dan bawah 1 tahun terutama lagi, itu besar. Untuk negara-negara yang tadinya terkendali, infeksi, hunian rumah sakit, ICU, bahkan kematian pada anak jauh lebih tinggi daripada ketika Delta. Bahkan yang dikatakan Delta itu paling parah. Sebagai contoh, Afrika Selatan di mana tempat Omikron ditemukan, sebelum ada Omikron, kematiannya itu di 35-an per bulan anak. Nah begitu ada Omikron, naik 2 kali lipat. Sampai di akhir Januari ini rata-rata 60-an. Jadi 2 kali lipat meningkat. Di sini, di Queensland, kematian pertama anak karena Omikron. Jadi sekali lagi, putusan yang diambil ini betul-betul harus komprehensif datanya, dan melihat informasi jangan hanya di Indonesia, karena penyakit ini di dunia ini ya sama, datanya bisa kita rujuk. Baik, Pak Diki, ini kan berarti untuk datanya bisa melebihi Delta dari tahun lalu. Bahkan kayak tadi, secara data 1 tahun, untuk 10 minggu saja Omikron ini, atau varian lain di tahun ini, ini bisa meningkat jauh sekali. Nah, tapi bagaimana dengan kesiapan saat ini pemerintah masih belum mengeluarkan kebijakan terkait hal ini? Lantas apa yang harus dilakukan masyarakat? Apakah memang harus menunggu pemerintah terlebih dahulu, atau ya sudah membatasi diri sendiri saja, atau mungkin dibatasi oleh perusahaan tempat bekerja, atau mungkin mengikuti pemerintah daerah saja, tidak mengikuti pemerintahan pusat? Ya, kita tentu harus menyadari bahwa ini kan urusan nyawa, urusan kesehatan itu harus kita yang concern, harus kita yang peduli. Apalagi untuk kita, untuk keluarga terdekat kita, dan untuk masyarakat kita. Sehingga dalam hal ini saya kira harus proaktif lah kita ya, dan penting untuk proaktif. Di sini pun sama nih sekarang, di tempat saya tinggal ini. Masyarakat meskipun pemerintahnya tidak menerapkan lockdown misalnya, ya mereka membatasi. Jadi suasananya itu sudah seperti suasana lockdown keluar kalau perlu, memakai masker bahkan jauh lebih disiplin. Nah ini yang harus kita telur. Dan vaksin jangan lupa, kita aktifkan, kita akselerasi terutama kalau yang sudah harus mendapatkan booster. Karena kombinasi 5M vaksinasi ini terbukti, bisa meredam, tidak sih bisa mencegah sama sekali ya, tapi setidaknya mengurangi potensi buruk dari Omikron. Yang sekali lagi, kita belum ada jaminan bahwa kita akan bisa lebih baik dibandingkan Delta. Tetap potensi itu. Baik Pak Diki, komunikasi seperti apa yang harusnya disampaikan oleh pemerintah agar kalau menyangkut data tadi, ini kan Omikron ini cukup berbahaya, sangat berbahaya. Nah bagaimana komunikasi baik yang dilakukan pemerintah agar membuat warga tidak panik, tapi tetap puas pada Pak Diki? Ya, dalam prinsip pengendalian wabah pandemi masa krisis ini, ada yang disebut dengan strategi sekalian risk communication, atau strategi komunikasi risiko. Di mana prinsip mendasar dari strategi komunikasi risiko ini adalah menyampaikan data, informasi apa adanya. Karena angka pun misalnya, angka ini sekarang misalnya di 30 ribu misalnya sehari, saat ini. Angka itu netral, tapi kita sampaikan sisi positifnya dulu misalnya. Positifnya, oke kita di kunian rumah sakit belum seperti yang kita khawatirkan, kematian masih di bawah 3 digit misalnya, kemudian kita vaksinasi. Sampaikan kabar-kabar baik tentang cakupan vaksinasi. Tapi berikutnya sampaikan juga, sisi negatif atau sisi lemah. Kita sampaikan bahwa 3T kita ini belum kuat, jadi angka infeksi ini bisa lebih tinggi. Dan apalagi keterbatasan dengan testing yang masih belum 4 orang per seribu populis per minggu. Kemudian juga disampaikan bahwa ini adalah satu varian yang serius, sehingga kalau kita abai, kita anggap remeh, bisa menjadi bumerang buat kita. Baik, Omikron ini lebih berbahaya berdasarkan data dan diharapkan semoga warga bisa secara sadar untuk membatasi diri dan juga menerapkan protokol kesehatan. Dan kita harapkan semoga pemerintah bisa segera memutuskan kebijakan terbaru dengan meningkatnya kasus Omikron di Indonesia. Terima kasih Pak Diki Budiman telah bergabung bersama kami di AINU Siang. Sehat selalu Pak Diki.